Saya harus merasakan bahwa hari ini dengan kemampuan yang kita lakukan dengan ekipu, itu terlalu sulit di aturan dari ekipu yang sangat penting di Eropa. Kenapa mereka sebut pecundang? Ini nanti teman-teman nilai ya, kenapa mereka sebut pecundang? Karena kuman seperti opening video tadi menyampaikan statement, Anda harus tentang Barcelona ya, Anda harus realistis. Hari ini dengan perubahan yang kami lakukan dengan tim, sulit untuk bersaing dengan tim-tim besar. Nah, di situ dia disclaimer kan, sulit untuk bersaing dengan tim-tim besar teman-teman. Kenapa disebut orang-orang di Barcelona, fans-fans Barcelona, pecundang? Ya, karena itu tidak memiliki mentalitas pemenang, pertama. Yang kedua, sebelum bertarung, Ronald Koeman sudah menunjukkan rasa pesimis. Nah, ini cukup menarik ya, Ronald Koeman, ya itu aku hargai. Ronald Koeman seorang legenda, itu harus kita hargai. Hargai, tetapi apa yang disampaikan Koeman beberapa, akhir-akhir ini terlalu over, terlalu membuat keruh suasana. Ini tentang komunikasi lagi ya, bisa aja ya. Komunikasi Koeman menjadi pelatih Barcelona mungkin menjadi salah satu pelatih yang memiliki komunikasi yang straight to the point, yang langsung to the point, yang akhirnya merusak suasana kondisi tim. Dan ini kontraproduktif, kontraproduktif. Kenapa aku sebutkan kontraproduktif? Bahwa ketika Koeman menyampaikan hal seperti ini, Presiden Barcelona mengunjungi ruang ganti lah ya, ataupun pemain-pemain FC Barcelona untuk semangat-semangat-semangat berikan yang terbaik. Seperti itulah selaku Presiden Barcelona. Malah itu lebih memberikan rasa positif, tidak memberikan rasa pesimis. Seperti apa yang disampaikan oleh Ronald Koeman. Kemudian, media di Spanyol, aku nggak baca media di Indonesia ya. Akhir-akhir ini sekali lagi aku bilang, teman-teman, aku sering sekali membaca media Belanda, media-media luar lah ya. Kayak cari jurnal, pemain-pemain FC Barcelona, Aroho ataupun Ansupati, memberikan statement yang sebenarnya lebih baik daripada statement Koeman. Apa itu? Contohnya Aroho. Kami adalah Barcelona. Kami akan mencoba untuk memenangkan segalanya. Ini kontraproduktif dengan apa yang disampaikan oleh pelatihnya. Pelatihnya aja nggak percaya. Sulit bilangnya. Ini bakalan membuat drop pastinya anak-anak muda yang banyak di FC Barcelona. Mungkin kalau yang senior udah mengerti. Tetapi ini masalahnya anak-anak muda, darah-darah muda, yang dibuat pesimis oleh pelatihnya sendiri. Ini nggak ngerti ya gue, sekelas FC Barcelona memiliki pelatih seperti ini. Ini harus aku sampaikan. Aku respect sama Koeman karena dia legenda dan lain sebagainya. Tetapi, dari sisi komunikasinya sangat-sangat-sangat tidak elok lagi aku sebut. Karena beberapa waktu yang lalu kan Koeman juga sempat berseteru dengan Laporta dan penasehat Laporta. Yang dimana pada akhirnya disampaikan Laporta melalui penasehatnya, Koeman memang nggak etis mengomentari terlalu banyak tentang kebijakan yang dilakukan oleh Laporta. Memang pelatih ini seperti pengamat kebijakan Barcelona jadinya. Bukan seorang pelatih jadinya. Dan Ansu Fati juga mengatakan, Kami adalah Barcelona. Sama seperti kurang lebih Aroho menyampaikan, Kami adalah Barcelona. Kami akan berjuang untuk semua gelar. Jadi, dua pemain tersebut, Aroho, Fati, kontraproduktif statement yang dia sampaikan dengan pelatihnya sendiri. Pelatihnya sendiri lebih mengatakan realistis, tetapi positif atau pentingkat kepercayaan lebih dimiliki oleh pemain-pemainnya. Ketika hal tersebut sudah berbenturan, sudah tidak berkoneksi baik, bakalan membuat tentunya permainan Barcelona bisa saja tidak kondusif. Nah, tapi yang pecinta-pecinta Koeman pasti membela juga. Aku pun bisa melihat dari sudut pandangan berbeda. Apa yang disampaikan oleh Ronald Koeman? Anda harus realistis. Hari ini dengan perubahan yang kami lakukan dengan tim, sulit untuk bersaing dengan tim-tim besar. Nah, ini cukup beralasan juga ya. Karena dengan kondisi pemain-pemain FC Barcelona sekarang ini banyaknya cedera. Tidak, apa, banyaknya cedera. Inkonsistensi mungkin bisa saja terjadi. Dan banyaknya pemain-pemain yang masih muda yang tentunya butuh menit bermain untuk menunjukkan, untuk membuat dirinya konsisten. Hal tersebut mungkin menjadi pembelaan untuk Ronald Koeman. Tetapi, menjadi masalah seharusnya walaupun demikian keadaan FC Barcelona, Koeman tidak layak mengatakan hal tersebut di media. Apalagi sebelum pertandingan menghadapi Benfica di Liga Champions. Tidak layak. Tidak layak, teman-teman. Nah, ini sebenarnya merupakan hal yang anti-klimaks ya. Bagi apa, teman-teman? Ronald Koeman. Kenapa aku sebut anti-klimaks? Bahwa Koeman ini terlalu banyak ngoceh di media. Terlalu banyak bicara di media, teman-teman. Coba, teman-teman search aja di Google. Jangan dari berita Indonesia, dari berita-berita luar. Dari satu bulan ke belakang ini. Cek aja berapa media Koeman melakukan interview eksklusif. Ini yang aku sebutkan aja sebenarnya banyak. Ada football international, kemudian ada NL ya. Dari media Belanda juga. Dua-dua dari media Belanda nih, ada Sport, kemudian ada Mundo Deportipo juga kalau nggak salah ya. Dan media-media lain. Banyak dia bicara. Mengeluarkan kata-kata yang memperkluh suasana FC Barcelona. Poinnya tetap, dia banyak bicara. Nah, di samping itu ketika dia banyak bicara di media-media dengan program-program interview eksklusif, dia menyindir Presiden Laporta. Ini dia. Nah, di situ, Koeman menyindir Presiden Laporta terlalu banyak bicara. Nah, artinya di sini Koeman nggak mengaca. Nggak berkaca terhadap dirinya. Dia minta untuk Laporta jangan banyak bicara. Sedangkan dia sendiri terlalu banyak bicara. Kenapa aku mengatakan terlalu banyak bicara ini? Karena udah mulai, teman-teman, fans-fans Koeman yang ada di dunia ini mulai sedikit mempertanyakan kenapa Koeman terlalu banyak bicara. Yang di mana statement yang dia sampaikan itu malah nggak produktif untuk kondisi FC Barcelona sekarang. Nggak produktif, teman-teman. Saksikan aja setiap dia bicara pasti ada yang bisa dipetik oleh media-media, wartawan-wartawan, ataupun anti-Barselona untuk digoreng-goreng memperkeruh suasana FC Barcelona. Dan pada akhirnya, ketika Koeman menyampaikan Laporta jangan terlalu banyak bicara, seperti yang aku sampaikan tadi, penasehat Laporta bilang, Hei, Koeman, kamu pelatih. Kurang lebih seperti itu ya. Jangan ikut campuri kebijakan-kebijakan yang apa dilakukan oleh Koeman, eh, yang apa dilakukan oleh Laporta. Itu udah benar. Apa yang disampaikan oleh penasehat Laporta, Hendrik Masyid. Koeman, mintanya Laporta jangan terlalu banyak bicara, malah Koeman sendiri terlalu banyak bicara yang nggak penting. Itu poinnya. Nggak penting. Nggak penting. Ya, ini mungkin gaya dari Koeman ya. Memang sulit juga ya, kalau misalnya udah memiliki style seperti ini, bakalan sulit juga diubah. Dan kasihan juga ya pemain-pemain FC Barcelona yang masih muda, yang harus memiliki, bukan, yang harus dipupuk terus semangatnya untuk bisa memiliki mental jiwa pemenang. Malah pelatihnya lebih realistis. Ya, realistis dan realistis. Tetapi usaha dulu. Ini belum usaha. Udah dibilang sulit bersaing. Nah, ini ada salah satu yang kubaca, teman-teman, dari Twitter ya. Ini fans keras Barcelona di sana. Dia bukan legenda mentalitas kuat yang Barcelona harapkan. Untuk Koeman nih, Koeman benar-benar badut. Ini keras banget kan. Dan jelas dia sekarang hanya mencoba membuat Laporta memecatnya dengan membuat marah para penggemar dan presiden. Sebagian warisan mengotorinya, mulai sekarang kita... Apa ya? Ini soal bahasa Inggris. Inggris ya, guys. Mulai sekarang, kita mendengar Koeman. Saya memikirkan Koeman itu sebagai pengkhianat. Oke. Udah mulai terlihat ya. Fans-fans Barcelona juga udah mulai terbuka. Tetapi secara kebijakan, apa yang dia lakukan sekarang ini, tetap aku respect apa yang udah dilakukan oleh Koeman. Tetapi yang kita tidak unrespect ya, yaitu terhadap statement-statement yang malah menjatuhkan mental pemain. Pemainnya semangat, pelatihan nggak semangat. Oke. Terkait tentang analisis Liga Champions, next bakalan kita bahas. Oke. Sampai sini aja videonya. Bye.